Bapaknya ukurnya 100 ton lagi, mundur dia. Begini bapaknya cepat mati, mati. Karena sudah di asuransi karena kurang aja. Kalau lama banget, dia mati-mati. Bayarin lagi, bisa begini. Lebih dari itu, kita membayar sesuatu yang tidak jelas untuk mendapatkan sesuatu yang bersenuh. Berarti, termasuk jenis ribau. Kita bayarnya, kalau dilihat ke penampung, kita akan mengambil. Kalau kita penampung, kita berhak mengambil sesuatu yang kita bayarkan saja. Bukan masih bayar 60 juta, tak tohnya kita harus mendapatkan 200 juta. Tapi kalau sudah dikemas Islami, itu tidak begitu modelnya. Jadi kita mengajari orang untuk bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Ini sudah menyenangkan, maka sebuah lembaga membuat yang namanya Kabar Ruk. Jadi, kita buat satu perkumpulan begini. Apakah namanya asuransi pendidikan? Atau namanya asuransi jiwa? Kalau asuransi jiwa itu maksudnya apa? Kita itu sudah bersepakat bahasanya kita 100 orang. Yuk kita membuat satu infak bersama. Dan infak ini, saya yang penelola. Saya sebuah perusahaan. Untuk apa ini nanti? Saya karena saya ngerti puter uang dan sebagainya. Maka kalian punya wajiban berinfak. Tujuannya apa? Kalau nanti tiba-tiba kamu mati, nanti kami sebagai perusahaan akan menjamin kehidupan berganda. Kalau tidak mati bagaimana? Alhamdulillah infaknya semakin banyak. Jadi, sudah ada ada apa namanya? Ada kesempatan infak. Jadi, mengajari seperti itu. Dan pasti ada yang mati. Kalau ternyata ada simulan mati, perkumpulan uang ini yang dikelompok oleh lembaga ini, nanti diserahkan ke sana. Untuk dibantu. Jadi, apa? Saya memang segera ini tolong-menolong. Yang terus-menerus tidak ada hentinya. Dan memang diajari kita bantuan semacam ini. Terpaksa sama asurasi semuanya itu semacam itu. Anggap saja asurasi Majelis Al-Bahjah ini. Bisa dibuat. Jadi, kalau ada yang masuk rumah sakit, nanti gratis. Coba akarnya begini. Bukan ikut membayar untuk sakit. Semuanya bercita-cita akan tidak sakit. Ya, begitu. Kalau tidak sakit, tidak menyakit-nyakitkan diri. Jadi, kita sudah bersepakat apa? Nyumbang. Ini hubungan dia, nanti dideker setelah. Jadi, anggota Al-Bahjah bayar 10 ribu. Enggak, enggak. Anggap saja ini adalah asuransi. Boleh dijadikan asuransi jiwa sekaligus. Ini semua warna yang Al-Bahjah ini membayar perbulannya adalah 10 ribu rupiah. Selagi masuk jadi anggota Al-Bahjah. Untuk apa itu semuanya? Untuk dikembangkan itu uang. Terus, karena engkau sudah menjadi anggota Al-Bahjah, jadi kalau engkau mendapatkan musibah, jadi dari kami, dari pihak yayasan, lembaga akan membantu. Dari mana saya bisa membantu? Ya, dari duit kalian semuanya ini. Cuma bantuannya ditentukan. Biasanya kalau sakit, rumah sakit. Rumah sakitnya gini, sudah ada kerjasama. Kalau meninggal dunia, dapat satu nanda 50 juta. Enggak, begitu. Jadi, kita dari pihak perusahaan menjanjikan untuk membantu. Makanya dalam asuransi yang Islamis, dia tambah, bro. Memang Anda sudah lompas. Mas, bukan Anda membayar dengan harapan untuk didapet. Bukan begitu. Jadi, asuransi itu benar di Islam. Kalau sudah benar cara mengislamkannya, maka asuransi itu adalah benar. Kalau maklumat dia sudah teranggir masuk ke situ, bercita-cita dalam bahwa, kalau pulang ke depan nanti, dia harus semakin, biarkan seandainya dia saat ini belajar asuransi yang konvensional bahkan dia sudah teranggir masuk, tapi bercita-cita dalam bahwa. Ingin berubah, ambil ilmunya di situ, kalau sudah teranggir, ambil ilmunya konvensional, nanti dikembangkan. Dan menjadikan usaha ini tidak susah. Sama membayarnya, cuman niatnya semakin mulia. Niatnya semakin mulia. Saya ingin menasuransikan, menikah untuk anak saya. Jadi, dapat jatuh, nanti kita anak saya masuk SMP, selama tiga tahun, dapat satunan, dari lembaga tersebut, Biasiswa. Karena saya sudah membangun, berapa tahun nih, saya jembang, lembang, 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 dikembangkan. Dan kalau dalam asuransi yang islami itu, uang itu nanti, setelah dikumpul beli lembaga yang bertanggung jawab tadi, akan diinvestasikan ke dalam sesuatu yang halal. Tapi kalau yang sebut asuransi konvensional, masuk riba lagi nanti. Sudah kita ditipin duit, pembayarannya adalah bukan kita lepas, jadi saya masih saja. Bayarnya apa? Ya, pokoknya saya bayar dengan harapan nanti. Sehingga, berarti yang kita nolong untuk, tidak nyiap untuk, merebutkan. Sekarang coba, kalau masuk asuransi yang tidak islami, Ada, tidak asuransi mobil, gudang mobilnya, kalau nabrak sedikit kayaknya, dan dianggap, tak lain agak nabrak sedikit ceder, nanti dia rindu. Jadi, dibuat-buat jadinya semuanya. Karena, intinya bukan menolong. Intinya begini. Bagaimana aku mengeruk keuntungan dari orang lain. Jadi, bisa asuransi itu diislamkan dengan cara yang sangat jelas. Jadinya ulama, pakarnya sudah membahas. Lalu kita belajar. Kita ada itu semuanya. Kita akan belajar bagiannya adalah, bagian semacam itu ada. Jadi, ada namanya ke-fiqih. Bisa dijelaskan. Jadi, sebetulnya semua transaksi yang selama ini, haram-haram, haram-haram, itu biasanya perusahaan yang masalah transaksi. Bisa dilubah secara islami, dan kalau sudah dilubah secara islami, itu memang selamat semuanya. Tentang semuanya. Jadi, kalau kita asuransi kesehatan, dia sudah saya membantu untuk orang lain. Kalau tidak sakit, Alhamdulillah. Berarti beli saya berguna untuk orang lain. Enak, dapat pahala sudah. Kalau tidak sakit, Alhamdulillah. Kalau sakit, ya ada yang membantu. Ya, ini sudah. Baik, ini saja ya. Kemudian, masalah. Terima kasih. Terima kasih.